Kisah Karamah sebuah doa ini berasal dari seorang sahabat senior dan termasuk orang yang sangat berilmu, tekun beribadah dan mustajab akan doa-doanya. Kisahnya terjadi ketika Al-Ala memimpin sebuah perjalanan peperangan. Ketika mereka berhenti di suatu tempat pada malam hari, tiba-tiba unta-unta mereka menjadi beringas, berlari membawa semua perbekalan mereka, baik itu berupa makanan, minuman, bahkan kemah-kemah ikut terbawa oleh unta yang berlari entah kemana. Sontak semua pasukan terdiam melihat situasi saat itu, tak ada satupun unta yang bisa untuk dikejar. Akhirnya mereka berdiam di tempat itu dan hanya memiliki pakaian yang mereka kenakan. Saat itu benar-benar hati mereka ditimpa kegelisahan dan kesedihan yang mendalam karena tak punya apa-apa. Sampai-sampai sebagian dari mereka ada yang berwasiat kepada yang lainnya karena dekatnya ajal mereka. Akhirnya salah seorang pembantu Al-Ala memanggil dan mengumpulkan mereka semua. Kemudian Al-Ala mulai berpidato. Wahai hadirin sekalian, bukankah kalian orang Islam? Bukankah kalian sedang berjuang di jalan Allah? Bukankah kalian penolong agama Allah? Serentak semua pasukan menjawab, benar. Al-Ala melanjutkan pembicaraannya. Demi Allah, bergembiralah, dia tidak akan menghinakan kalian dalam keadaan seperti ini. Waktu subuh pun tiba dan Al-Ala mengimami para pasukan melaksanakan sholat subuh. Setelah selesai melaksanakan sholat subuh, Al-Ala kemudian duduk bersimpuh menggunakan kedua lututnya dan serentak seluruh pasukan mengikutinya. Beliau kemudian mengangkat tangannya untuk berdoa dengan hati yang musyuk dan tekat yang sungguh-sungguh hingga matahari terbit. Al-Ala terus mengulangi doanya dan ketika sampai pada doa yang ketiga kalinya maka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala tiba-tiba muncul sumber air tepat di samping mereka dan para pasukan pun berbondong-bondong mendatangi sumber air tersebut. Mereka minum darinya bahkan mandi sepuasnya. Waktu terus berjalan matahari pun mulai meninggi. Karomah doa yang kedua kalinya kembali terjadi saat itu. Tiba-tiba seluruh unta pasukan yang hilang pada malam harinya kembali berdatangan dari seluruh penjuru. Lengkap tanpa kehilangan sesuatu apapun. Bahkan seutas tali masih berada di punggung-punggung unta mereka. Tidak satu pun dari pasukan yang merasa kehilangan barang dan perbekalan pada saat itu. Itulah karomah doa al-ala bin al-hadrami yang disaksikan oleh banyak pasukannya. Semoga kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran dari kisah ini. Jangan putus asa Teruslah berdoa sampai Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kuasanya. Wallahu'alam Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!